hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Irma sekarang kita akan membuat bagian behelnya menjahit bagian behel ke dalam rajutan seperti ini hasil jadinya bagaimana cara pembuatannya simak terus hingga selesai ya sebelum menjahit rajutan ke dalam bagian behelnya kita akan membuat penyelesaian terlebih dahulu untuk bagian atas rajutannya ini rajutan yang telah kita buat sebelumnya ini hingga baris ke 37 seperti ini bagian atasnya kan ada bagian yang naik turun seperti ini ya jadi kita akan membuat terata bagian atasnya agar lebih mudah dijahit nantinya ini pertama buat satu SC lanjut membuat dua SD lagi jadi total ada tiga SC selanjutnya buat HDC sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 7 HDC seperti ini lanjut 2 2 3 4 5 5 SC lanjut lagi buat 7 HDC lanjut 5 SC lanjutkan hingga selesai nanti di bagian dan terakhir ada 2 SC lalu di slip stitch setelah membuat bagian atasnya agar terlihat lebih rata seperti ini selanjutnya kita akan menjahit bagian behelnya ke dalam rajutan bahan yang diperlukan ini ada behel tentunya rajutannya lalu benang ini jarum jahit dan dua penanda pertama kita tentukan terlebih dahulu bagian depannya sebelah mana ya jika sudah menentukan bagian depannya lalu dibagi dua seperti ini selanjutnya kita kira-kira kita kira-kira jadi ujung bagian kanan diberi penanda dan ini kan ada ini adalah pengunci bagian behel diberi penandanya agar nanti tidak lari-lari agar tetap di bagian tengahnya ya ini kalau biasanya tuh ada yang lubang bagian ujung tapi ini tidak lubang tidak apa-apa kita ambil di bagian ininya saja seperti ini jika sudah menentukan bagian tengahnya bagian samping kanan dan samping kiri selanjutnya kita tinggal menjahit ke bagian rajutan kita ambil terlebih dahulu seperti ini kita ambil benangnya jarum jahitnya lalu masukkan ke bagian dalam behel yang lubang pertamanya rajutannya itu harus masuk ke dalam terlebih dahulu pastikan rajutannya masuk ke dalam bagian behel lalu kita jahit kita ulangi lagi di bagian behel yang pertama seperti ini lanjut lubang ketiga ke lubang berikutnya jadi dua dua kali di jahitan itu satu di bagian dua lubang gitu diulangi dua kali ini dimasukkan ke dalam rajutannya ini kan ada kayak bergelombang seperti ini jadi rada di geser-geser dikit gitu agar pas di bagian pinggirnya jadi seperti ini kira-kira jika sudah masuk semuanya nanti tinggal dijahit jahitnya seperti itu dua kali tusukan di dalam lubang yang sama seperti ini kira-kira lanjutkan terus hingga ke bagian ujung ini setelah kita jahit di sebelah kirinya tinggal yang sisi satunya ini lanjutkan dijahit untuk memudahkan teman-teman bisa dipasangin marker seperti ini ya agar dia tidak mudah geser-geser lanjutkan menjahit hingga selesai selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!